Paling menurut lima sedulur, keterbatasan panggung penyimpanan ewanan vaksin jenis Pfizer yang diterima dengan kudus mengisau bertahan sesasi. Vaksin Pfizer diterima tanggal telulikur Oktober uingi, jumlah iku nyapai patang puluh hewudosis. Vaksin iku mengisau bertahan sesasi Amerika kebatasan panggung penyimpanan. Kasih survei lenan imunisasi, Anifuat ngomong, panggung penyimpanan vaksin mengenduai batas suhu minus rong puluh derajat Celcius, sedangkan Pfizer kudus disimpan suhu minus pitong puluh derajat Celcius, supaya bertahan telung sasi. Hal ini sehingga kibatnya vaksin iku mengenduai bertahan sesasi. Soko jangka waktu sesasi, PIA ngaku kangen langkang gung ngetek no patang puluh hewud vaksin Pfizer, meski koyongono tetap ngupayak no karung ngatur pendistribusiannya supaya keserap maksimal. Akhirnya kita simpan di minus dua puluh, karena kita punya itu. Kalau di simpan minus dua puluh, itu bisa maksimal satu bulan. Karena vaksin Pfizer itu datangnya tanggal. Kalau kita mengejar lansia, kita kan vaksin satu-satunya yang punya adalah Pfizer. Karena si novak diperingatkan oleh kemangkas, tidak boleh digunakan untuk bisnis satu, harus untuk bisnis dua, karena stok di Jakarta sudah minim. Anik mengisuh ngarep no vaksin isok serap KB, supaya kedadian vaksin kada luar soko yosa durungi ora kebalan menek.